berdua rame-rame bersama teman-teman empat sekawan dari kemarin saya penasaran dengan mas Petru tapi kok hari ini mas Petru gak ada ya itu iya serius padahal saya berharap hari ini bisa tau mas Petru enggak usia belum pernah jumpa? penasaran sih bagaimana wujudnya saya di syuting nak? syuting sepatunya oh sepatunya? dewan orangnya joss oke sobat karena perjalanan kita tadi terhalang hujan sobat jadi kita sedang berteduh di SP6 sudah SP6 om ya? oh sorry mohon maaf jadi kita berlindung dulu di rumah pak RT 6 RT SP6 ha? SP4 RT6 SP4 oke jadi kita berteduh dulu di tempat bapak RT 6 di SP4 seperti itu ini pertama kali saya kesini sobat entah kenapa pertama kali disini malah disambung dengan hujan yang luar biasa jadi kita di perjalanan ya Kalau sobat lihat di videonya Bang Rival, wah kita berteduh di bawah naungan terpal begitu. Cus, luar biasa ya. Rumah sederhana Bapak RT menyelamatkan kami daripada hujan. Nah sini teman-teman sudah pada kebasahan begitu cerita. Luar biasa tetap semangat ya Bang ya. Semangat. Cus, gandus. Dan Bang Rival juga kebasahan luar biasa. Luar biasa. Walaupun tebal tapi dapet basah. Siap. Terima kasih buat orang-orang baik di luar sana yang sudah support kami. Jadi ada dana di sini akan kami antarkan ke musola. Sebesar 6.200.000 dari tiga orang. Luar biasa. Yang satu ini dari Virginia. Yang satu lagi dari mana ini. Pokoknya dua orang ini ada juga. Cuman yang saya teringat ini yang paling baru mengirimkan ini. Sebesar 4.500.000. Yang dua ini masing-masing 1.000.000 dan juga 700.000. Jadi total semuanya 6.200.000 kita akan antarkan ke musola. Semoga ini melengkapi kebutuhan-kebutuhan musola sehingga semuanya bisa lancar di sana. Dan semuanya lebih nyaman lagi beribadah. Amin. Dan ada lagi sedikit ada juga titipan dari orang yang baik di sana. Beliau menitipkan sebesar 500 mungkin. Alhamdulillah luar biasa ya bang ya. Kita kasih ke pendaharannya di masjid SP4. Orang-orang baik selalu berdatangan ya sobat ya untuk membantu dan selalu mengamanahkan untuk tim dari 4 sekawan dan 1 pandawa ya tadi ya sobat ya. Dan jadi 5 sekawan rencana begitu di sobat. Luar biasa sekali. Pandawa 5 jadi ya. Pandawa 5. Jadi tim pendawa 5. Rezeki-rezeki yang sobat-sobat baik. Nanti perseniannya lagi di pondoknya Pak Harun. Woy. Joss. Luar biasa rezekinya semakin dilancarkan. Teman-teman selalu mendukung terus apapun kegiatan kita dan tentunya mendoakan begitu ya agar kita bisa melancarkan segala apa ya yang mungkin aktivitas begitu ya bang ya. Bukan lancar gitu ya dan juga buat para teman-teman semuanya disehatkan terus dimurahkan rezekinya. Dan ucapkan banyak terima kasih para donatur yang sudah menyisipkan sebagian rezekinya. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Memang para donatur-donatur sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu yang di luar sana sangat luar biasa sekali ya bang ya. Mendukung selalu kegiatan kita. Dan saat ini kita memang akan menuju ke Musola di SP4 ya. SP4 untuk membangun, untuk pembangunan ya bang ya. Iya untuk pembangunan agar. Bukan bang, jadi begini kalau untuk mesti sendiri itu sudah berdiri dan sudah memang layak. Jadi untuk mensupport kegiatan ibadahnya. Jadi ada sedikit yang dinding memang harus dirapikan. Renovasi. Betul, betul tambahan begitu. Dan juga mungkin nanti akan dana ini kita akan serahkan kepada pengurus ataupun pendaharanya. Mungkin nanti dari Bapak Ketua ataupun pendaharanya mungkin nanti akan mengarahkan yang mana yang harus dipergunakan. Seperti dinding ataupun nanti untuk beli kayu untuk dudukan profil. Yang saya tahu untuk kekurangan sendiri di situ. Dan untuk pengeras suaranya kemarin gimana bang? Sudah cukup aja bang ya. Kalau untuk pengeras suaranya seperti pemimpinan seperti itu. Gak tahu ya untuk yang misalnya. Gak tahu lah. Maksudnya kita percayakan paniknya untuk mengelola dana yang masuk lah ya. Maksudnya kita tugasnya adalah mengantarkan saja amanah-amanah dari orang baik di luar sana. Jadi selain ini kita juga sebenarnya sudah menyertakan nomor rekening sebenarnya. Jadi kita sudah menyertakan nomor rekening. Cuman tetap banyak juga yang tetap mengirimkan ke kita dan itu tidak mungkin kita tolak kan kalau mereka mengirimkan. Dan menjadi sebuah amanah untuk kami untuk meneruskan kepercayaan itu kepada panitia dalam bentuk tunai. Oleh karena itu kami mengirimkan hari ini lewat darat, eh lewat sungai sekaligus juga trip dari empat sekawan. Calon lima, pandaliwa lima. Pandaliwa lima, calon pandaliwa lima. Iya, iya, iya. Luar biasa sekali ya mengawali kelihatan hari ini. Luar biasa bersama pandaliwa lima. Nah, kita tidak juga mungkin akan sama-sama terus ya bang ya. Dikarenakan mungkin ada kegiatan di sini, kegiatan di sini. Jadi mohon untuk dimaklumi apabila ada salah satu yang mungkin tidak hadir begitu ya. Bertugas. Ya, dikarenakan kita ini selain juga kita sekarang youtuber, kita juga masih menjalankan kegiatan yang lama. Belum bisa kita meninggalkan begitu. Jadi untuk kelanjutnya, mungkin apabila kita memang sudah diberi rejeki yang lebih begitu ya. Jadi kita mungkin bisa akan sering bersama. Seperti itu. Jadi mohon untuk dimaklumi terlebih dahulu. Luar biasa. Kompak selalu. Semangat. Terima kasih banyak. Abang Rival. Semangat selalu bang Rival. Wah ini ngomong-ngomong satu juta-satu juta nih gimana nih bang? Masihnya sudah keluar asennya gitu ya? Enggak, ini lagi bahas stabilizer. Oh stabilizer. Nah kita, mas, apa, sobat transmigrasi. Nah nanya bang Egy pakai apa. Jadi sobat di depan saya sudah ada bang Egy Kaltara, Joss dan bapak Mariono. Bapak Mariono. Sobat transmigrasi. Jangan lupa ya subscribe ya channelnya. Ya, Joss harus didukung terus ya sobat-sobat transmigrasi ya bang ya. Sembilan 70-an. Wih, 30 lagi. Pokoknya kita kembali hari ini. Kita kembali ke Tanya Selor. Udah sering. Amin, amin. Jadi sobat Laki Purneo. Kalau ingin menonton channel yang sifatnya sedikit sosial. Ya tepat ini channel Laki Purneo. Tapi kalau ingin ke transmigrasi. Hubungi. Mas Tato. Nah disini bukan Mas Tato. Sobat transmigrasi ada di bawah ini channelnya ya. Wih, keren ya. Sukses selalu Pak Yono. Amin. Bersama transmigrasinya. Dukung terus channel Bapak. Mariono. Mariono Sobat. Sobat transmigrasi agar selalu semangat berkarya dan menyebarkan inspirasi di desa transmigrasi gitu bang ya. Pokoknya akan saya kembangkan terus yang di transmigrasi. Amin. Supaya yang tertinggal di pelosok ini tidak dipandang sebelah mata. Amin. Luar biasa. Mulia sekali ya bang ya. Sukses selalu. Joss. Berandos. Sobat Mas Boy. Hari ini kita yang udah nyampe di transmigrasi SP4. Kita hujanan ya bang. Di RT6. Jadi betul-betul perjalanan hari ini cukup ekstrim. Karena kita naik perahu. Terus ombaknya juga cukup besar ya. Terus angin. Terus hujan. Luar biasa. Tapi untungnya ada terpal yang disediakan oleh Pak Mariono untuk kita. Luar biasa. Pake berteduh. Akhirnya kita bisa sampai. Meskipun jaket kita ini basah. Basah betul. Topi-topi kita basah. Tas. Basah. Tapi hatiku gak basah. Wih. Gokin. Wih kita di traktir. Oh iya. Ini adalah roti Apollo. Terbalik tuh kisahnya bang. Oh kebalik kan. Oh begini. Ini dari Malaysia ya. Yang penasaran kemarin roti Apollo ya bang. Yang perjumpaan kita kemarin. Ada yang penasaran dengan roti Apollo. Nah seperti ini dia. Roti Apollo. Wow gelap. Nah ini dia. Rasa pandan ya. Apolo. Kita makan teman-teman. Ini dari Batam. Oh dari Batam ya. Batam itu tempat saya tinggal dulu. Jadi dari Batam ke Singapur. Singapur ke Malai. Dari Malaysia masuk ke sini. Itu di Sulawesiarnya gak ya? Dia biasanya kalau sudah diri dari luar negeri. Joss. Dia lewat makas anu ya. Lewat anu. Tapi lewat termasuk. Dari Sulawesi ini bisa dilihat. Wow. Tekstur. 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 Pandan. Wow. Coklat. Panila. Jurneto. Rasanya itu kayak apa ya? Joss banget. Rasanya durian. Gak ada obatnya. Siap-siap. Siap-siap. Dia dapat endorse dari Apollo. Perusahaan Apollo guys. Wah. Wah. Jadi hari ini kita promosikan ini Apollo Pandan ya. Jadi hari ini kita dibelikan oleh Mas Kejo. Jangan lupa ya. Untuk membeli Apollo di toko-toko terdekat. Di minimarket Alphamidi. Terdekat di kota Anda. Wah. Ini harganya terjangkau banget. Jadi siapapun bisa beli. Ini bisa disimpan dimanapun. Boleh di kamar. Boleh di tas. Asal jangan di rumah tetangga. Asal jangan di rumah tetangga. Selalu sukses empat sekawan. Dan selalu kompak. Bersama tim. Ada Mas Yono dan Bang Rival. Joss Gandos. Empat sekawan kiciring. Wess. Motoris kita ini. Terima kasih. Sudah dikiciringkan ya. Terima kasih. Joss. Hari ini kita tag ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya menemani tim empat sekawan. Untuk mengantarkan amanah dari orang-orang baik di luar sana. Untuk mendukung kegiatan yang ada di Musola SP6 Tanjung Sailor Sobat. Nah. Nah itu teman-teman sudah di depan sana. Jadi kita sedikit berjalan kaki saja. Memang tadi cuaca hari ini. Sedang hujan ya Sobat ya. Jadi agak sedikit licin. Dan kita tadi sempat bertelur di rumah Bapak RT6. Di sini. Sekiranya gue menikmati. Makan siang gitu Sobat. Sobat kita semua ada di depan sana. Dan saya di sini. Saya gak sedikit pelan-pelan. Karena kondisi jalan. Cukup licin. Oke. Semoga kegiatan kita hari ini. Selalu dilindungi yang maha kuasa. Dan selalu dilimpahkan. Dan selalu diberi inspirasi dari setiap tayangan kita. Oke Sobat ikutin terus ya. Kegiatan kita hari ini. Mantap. Jadi memang di sekitar kita ini. Kalau Sobat-Sobat melihat. Banyak petak-petakan. Perkebunan di sini Sobat. Dan ini yang memang diusahakan oleh. Warga transmigrasi. Yang ada di sekitar SP4 sini Sobat. Nah ini Sobat. Ada tanaman cabai. Di sekitar sini ada tanaman cabai ya. Ini cantik sekali. Ini pertama kalinya saya mengikuti vlognya. Teman-teman pas kawan. Di desa transmigrasi. Langsung disambut dengan hujan Sobat. Luar biasa. Indah sekali tempatnya. Teman-teman sudah di depan. Dan saya belum bisa. Dan saya belum bisa mengejar mereka. Karena kondisi jalanan licin. Sepatu saya juga licin. Nah ini perjalanannya. Saya pakai sepatu. Oh masih aman. Tidak ada lumpur yang bertumpuk ya Sobat. Hanya saja licinnya aja nih. Ini banyak tanaman paku-pakuan ya Sobat. Nah ini bisa dikonsumsi Sobat. Nah ini bisa dikonsumsi yang begini nih. Nih. Paku merah namanya ya. Ya Sobat kalau di hutan. Bingung mencari bahan untuk disayur. Nah bisa coba pakai ini. Namanya paku merah. Cari yang masih muda ya Sobat. Karena yang masih muda ini sangat lembut. Kalau dimasak cukup lezat ya Sobat. Dimasak tumis pedas begitu. Tuh. Kiri kanan kita. Kiri kanan kita. Luar biasa. Mantap. Ini Bang Boy. Teman saya di Pekanbaru. Oh iya. Kami bersebelahan di Pekanbaru. Jadi ya bisa bahasa di sana. Luar biasa ya. Sejauh mungkin melarikan diri dari dia ternyata. Penyesalan tiada. Dan selalu bertemu ya Bang ya. Dengan Bang siapa ini Bang? Oh Andi Sastra HTV dengan Projok Jirek Jaya Kusumoh. Ada kesemua-kesemuanya ini berarti. Ini ya apa istilahnya? Kejawen. Kejawen. Luar biasa. Keren-keren. Ini memang teman saya. Di sana dulu cukup terkenal. Mungkin ya pengen mencari tantangan yang baru di sini. Luar biasa. Iya dulu. Iya dulu ya. Sebelum kejadian itu. Jadi ceritanya Bang Boy kita buka dikit gak apa-apa. Itu bersebelahan desa. Cuma usahanya di desa saya, di daerah pasar yang sangat ramai. Dia punya usaha di situ bermacam-macam. Luar biasa ya Bang. Jadi setelah itu saya tinggal ke sini. Entah kalau dia nyusul gak tahu saya. Mau melarikan diri kok larinya ke sebelah saya lagi. Tapi tadi Mas Kusumoh tadi bisa berbahasa ini ya? Melayu ya? Iya. Mas Andi. Mas Andi itu panggil. Oh sakete-sakete dong. Sekete-sakete. Artinya apa tuh Bang? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sekete-sakete ya. Luar biasa. Sambil-sambil saya belajar juga ini Bang. Bahasa-bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Pekanbaru ya. Ucu. Ucu. Kalau Melayu. Pesisir sudah Melayu seperti. Seperti. Malaysia. Kalau ini lebih ke Indonesia. Cus gandos. Cantik sekali tempatnya. Ini rumahnya beliau disini. Manis. Nah ini musholanya Sobat. Wah. Sangat indah ya. Tapi kita akan langsung memberikan donasi di rumah ini. Nah ini dia. Kita temannya disini. Cantik banget bunganya. Bunga-bunga yang sangat cantik. Ibu. Ada Bapak. Ibu ini ada. Siap bang. Cantik-cantik bunganya Bang. Saya senang sekali lihat bunga-bunganya. Keren sekali. Senang sekali jangan lihat bunganya. Cuma proses tanamnya ini. Wih cantik sekali. Mari kita hasilkan Bang. Disini Bang Rival sedang mendokumentasikan untuk pemberian donasi dari sahabat-sahabat baik di luar sana kepada pengurus musholah di tempat ini. Semoga dana ini dapat bermanfaat bagi kegiatan musholah di tempat ini. Nah Alhamdulillah teman-teman disini sudah ada Bapak Mahmudin yang berasal dari kemana ya kemarin. Yang lupa saya. Dari Ngawi. Beliau ini salah satu bendahara di masjid SP4 ya Pak ya. Boleh. Ayo mogol langsung kita. Nah Alhamdulillah Bapak Mahmudin. Bapak Mahmudin salah selaku bendahara di masjid SP4 ini. Dan disini saya juga dititipin dengan saudara kita yang tidak mau disebutkan namanya. Ya disini ada uang 500 ribu rupiah untuk musholah SP4. Monggo di anu, di Rima. Monggo itu bisa dilihat dulu. 500 ribu mungkin begitu. Betul Pak. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat terus. Semoga juga saudara-saudara kita disini diperbanyak rejeki, dimurahkan dalam segalanya. Mungkin seperti itu untuk masjidnya sendiri. Semoga cepat selesai dan saudara-saudara kita beribadah disini lebih nyaman. Dan lebih apalagilah saya bingung nih. Tapi yang jelas lebih senang mungkin seperti itu. Dikarenakan masjidnya baru begitu. Sekali lagi, buat orang-orang baik di luar sana, terima kasih sudah mensupport kami. Namun, bila Anda mungkin ingin langsung membantu pembangunan musholah yang ada disini, itu bisa langsung ke nomor rekening musholah yang sudah nanti kami akan sertakan di link deskripsi. Di deskripsi di bawah. Jadi, kebetulan dari Bapaknya sudah menyerahkan nomor rekening bangkal tim Tara, atau bank daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Jadi, nanti Anda-Anda bisa mengirimkan donasinya langsung ke masjid atau rekening pembangunan. Seperti itu. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan merupakan jalan kebaikan buat kita semuanya, dan menginspirasi orang baik semua yang ada di luar sana. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Mungkin seperti itu saja yang perlu saya lihatkan kepada teman-teman ya untuk hari ini ya. Jadi, kita sudah selesai untuk mengantarkan rejeki untuk musholah di SP4. Semoga bermanfaat. Bantuan dari saudara-saudara kita yang baik hati di sana. Sedikit banyaknya rejeki yang kita miliki, ada sebagian juga milik orang lain. Seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rejekinya, disehatkan terus, dan dikabulkan segala doa kita. Amin. Mungkin saya akan menutupnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu seharga Lamborghini, mas. Waduh. Iya. Pisaran 1M. Sepatu dan sepatu Dewan tuh, bang. Iya. Waduh, anggota Dewan kita nih. Dewan keamanan. Sepatu baru dibeli ya, bang. Dari Itali ya, bang. Dari Itali tadi ya. Ini dari Itali saya naik pesawat transit 6 kali. Perjalanan 24 jam di atas anu terus. Di atas sawat terus ya? Sampai sama aja dengan yang lain-lain. Aku kira dengan seharga 1 miliar. Itu bisa bersih terus. Tapi ternyata teman-teman bisa lihat. Sama aja. Kayak harga 100 ribuan. Ini 100 ribuan. Iya. Luar biasa, Sobat. Jadi teman-teman, mungkin ini saran aja ya. Nah, ini sarannya. Jangan beli sepatu seperti saya ini. Yang seharganya sudah selangit. Tapi, waduh, untuk kenyamanan sendiri tidak ada. Aduh. Benar, Sobat. Memang keadaan di sini seluar biasa nih. Sepatu kita yang dari tadi hanya 1 atau 2 on. Kini sudah mulai hitungan kilo. Sudah tadi keujanan. Sekarang berlumpur. Nah, siap-siap. Bojon yang ngomah. Ngombah-ngombah. Ngombah-ngombah. Ini dia. Tapi, enggak apa-apa. Semoga. Jadi berkah ya, Bang. Jadi berkah. Kejalanan kita. Seperti ini. Bisa segera. Menyusul. Atas Halilintar. Amin ya Allah. Bisa menyusul. Baim Wong. Amin ya Allah. Sule. Wah, Sule. Andre Toulani channel. Siapa lagi, Bang? Siapa lagi ya? Kita cari ya. Raffi Amat. Wah. Aduh, memang. Kita ini katanya melebihi channel-channel besar gitu. Betul, Bang. Kita ini hanya besar. Besar bicara aja, Bang. Iya. Hehehe. 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 Who is great? Who is great? Terima kasih telah menonton!